Dari total 49 kasus pasien positif COVID-19 di Lombok Timur, 10 diantaranya adalah anak-anak. Mereka diduga terpapar dari pasien positif dan transmisi lokal. Jumlah bayi dan balita terjangkit corona di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Sedikitnya 10 anak positif virus corona, bahkan 2 diantaranya meninggal dunia. Sebelumnya seorang anak berusia 5 bulan meninggal dunia, usai didiagnosa fenomenia berat yang kemudian dinyatakan positif corona. Hal yang sama juga menimpa balita berusia 4,5 tahun asal kelurahan geres kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur, yang terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas hingga kini masih menyelidiki penularan terhadap balita ini, diduga karena penularan lokal. Dari 10 itu, sekarang sisa 3. Yang sekarang ini 1,5 tahun, ada yang 7,5 tahun, ada yang 4,5 tahun. Orang tua diminta untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dan tetap disiplin untuk mengikuti imbauan pemerintah, termasuk selalu menjaga kebersihan agar anak-anak terhindar dari penularan virus COVID-19. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, Ainews melaporkan.